boleh, boleh banget sangat diperbolehkan kami hanya untuk, keperluannya hanya untuk mengupdate mereka aja informasi mengenai FPU oke, ini dulu ya Miss, nanti akan saya buka dulu sebentar, ya boleh dibuka dulu ya, oke baik Miss Era juga Kak Eva mungkin ada orang tua dari siswa kelas 12 Bapak Ibu Guru, juga teman-teman dari kelas 10 sampai kelas 12 selamat siang selamat datang di ruangan ini saya minta kesedihan untuk teman-teman kelas 10 sampai kelas 12 untuk tetap menyalakan kameranya ya teman-teman sebagai bentuk rasa menghargai, rasa menghormati kita terhadap presentator yang nanti akan membawakan presentasi gitu ya sebelumnya Miss Era perkenankan saya untuk menampilkan ada satu video video pembukaan ini sambutan dari Pater Andri selaku Pater Kepala Sekolah kami di Gion Saga saya tampilkan sebentar ya Miss ya silahkan Bu Anggi oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para siswa dan siswi SMA Polisi Gun Saga yang kami cintai dan para orang tua siswa yang kami hormati pada setiap tahun SMA Polisi Gun Saga selalu mengadakan kegiatan eduvert di mana di dalam kegiatan eduvert ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempersentasikan program-program yang mereka miliki maka diharapkan melalui kegiatan eduvert ini teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Polisi Gun Saga akan mendapatkan kekayaan informasi kedalaman informasi dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati maka saya lagi meskipun di tengah pandemi ini kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan eduvert kita bersama tahun 2020 ini maka diharapkan teman-teman dan sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki para siswa dan seorang sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing maka saya lagi selamat berproses di dalam kegiatan eduvert tahun 2020 ini semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama sekali lagi profesyat dan selamat berproses di dalam kegiatan eduvert 2020 terima kasih oke baik Miss Era dan juga Kak Eva tadi ada sambutan dari Pak Ter Andri selaku Pak Ter Kepala Sekolah mengucapkan sama datang dan juga terima kasih dari ini bacanya APU ya APU Jepan yang sudah berkenan hadir bergabung bersama kami untuk memberikan informasi untuk teman-teman dari kelas 10 sampai kelas 12 khususnya juga kelas 12 beserta juga orang tua siswa kelas 12 oke tanpa mengulur waktu lagi untuk waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Miss Era dan juga Kak Eva ya untuk melakukan presentasi baik terima kasih Ibu Anggi Ibu Anggi mau nolak sebelumnya saya sudah dijadikan co-host co-host oh ya sudah sudah Ibu saya dan Eva mungkin ya baik kita mulai saja selamat siang DAD selamat siang Bapak Ibu selamat siang Bapak Ibu guru juga mungkin yang ada akhir pada pagi ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan hari ini kami saya era dari kantor perwakilan Universitas Asia Pasifik Jepang dan saya membawa satu orang alumni pada siang hari ini untuk berbagi dengan adik-adik dan Bapak Ibu sekalian yang adik di siang ini dan satu jam setengah lebih kurang waktu kita nanti untuk memberikan informasi mengenai APU sebelum saya presentasi nanti kami akan memperlihatkan video dulu kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua dan nanti kita juga akan dengarkan sharing dari Eva bagaimana pengalaman Eva selama empat tahun kuliah di APU dan nanti secara detail Eva akan menjelaskan kepada adik-adik dan mungkin saya akan sharing beberapa informasi juga nanti melalui chatbox kemudian ada beberapa link yang kami kirimkan juga nanti dan ada Google Form mohon untuk isi kalau seandainya nanti adik-adik ada pertanyaan ada yang kurang jelas nanti bisa di chatbox juga dan mengenai Google Form itu keperluan kami hanya untuk mengupdate adik-adik untuk informasi mengenai APU jadi supaya kami bisa terus memberikan informasi walaupun ada yang bisa datang ke kantor kami untuk bertanya langsung tapi paling tidak kami bisa mengirim informasi mengupdate informasi mengenai APU setiap saat baik kita mulai saja untuk presentasi mengenai APU ini sebelumnya saya akan memperlihatkan video APU supaya Bapak Ibu ada-ada bisa dapat gambaran mengenai APU ini seperti apa durasinya lebih kurang 10 menit dan setelah itu saya akan lanjutkan mengenai sedikit tambahan presentasi dan kita dengarkan sharing dari APU kita mulai saja untuk sesi siang ini terima kasih telah menonton! di tahun 2000 in Bekpu, Japan Ritsumeikan, Asian Pacific University set out to create by maintaining a ratio of 50% domestic Japanese students to 50% international students from all over the world there are now more than 90 countries and regions represented on campus and the impact of this diversity on the student's experience has been more than anyone could have imagined APU's goal is to educate students to become a good global citizens we'd like them to be able to work in this changing world and also make a positive contribution to the society One of the greatest advantages of the APU campus is its diversity you can learn about cultural diversity through books or through movies or through internet but here on this campus you can totally immerse yourself into such a diverse setting and field diversity I think APU has this very good combination of living in a country like Japan where you can have the opportunity to study about the culture the tradition the language all of this but at the same time you have this vibrant environment of over 90 different countries coming together so it's a Japanese university but it's also a university that is very global so I think this combination is a very good asset for your future In the 21st century most of the information we can learn from internet books maybe 50% I can say but the other half 50% I think I can only learn by experience by communicating interacting with actual people from there one of my hobbies is to learn a lot of languages and so far I have Latin now I can speak a little bit Arabic Hebrew Esperanto and Zonka and so on and so on and in APU I can speak and practice those languages with those students who are native speakers which is really awesome At APU you can choose to study your degree in English or Japanese If you are enrolled in one of our English taught programs you will also learn the Japanese language This is an amazing chance to explore the opportunities gained from your new stance as a multilingual individual What is the level of that your students have to be ving their of the countries are So, you can do in English in English how long I would like to learn the education to most of us as a learning that's Jepang, 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 Jepang. You really start developing a second perspective on Japan. It's like the master key you need to go through a variety of different options. For me, for example, I could get different part-time jobs. I could join organizations. I could get scholarships. I could get job offers. Wherever you go throughout your student life, Japanese is very essential because I think it's a requirement that you need to understand Japan better. Your transition to life in Japan will be smooth thanks to the convenience of our campus and student support services. APU's on-campus dormitory, AP House, provides housing for first-year undergraduate students where they can join many social activities and become accustomed to their new life. Graduate students live in university housing off-campus, located by the beach and near many shopping options. With students from so many countries living under one roof, the time you will spend in AP House will be unforgettable. So living in AP House is really different from a lot of other dormitories. For me, I'm constantly engaged in learning about new cultures, new language, cooking and food. I'm able to ask questions in a non-judgmental environment and able to gain better understanding from people in a way that I wouldn't be able to get back in my own country. APU is located in Beppu, a mid-sized city of 120,000 people in southern Japan. Beppu is famous for its natural hot springs, ranked the highest in Japan and the second highest in the world for its volume of hot spring water. With dozens of delicious restaurants, tourist attractions and many places to shop, there is always something fun to do with your friends during your free time. When I came to Beppu, it's very similar to where I'm from, next to the beach, you know, a more quiet city, fewer people. And I feel like as much as I'm away from home, there's still that element of home within Beppu for me. And as much as the big cities are nice, you know, lots of malls and all that. At the end of the day, I prefer to live somewhere that makes me feel calm. It kind of brings me down and humbles me and keeps me stable when I'm in a place like this. APU has a strong academic program that will prepare you for a successful career in today's global society. With our two undergraduate colleges, the College of Asia-Pacific Studies and the College of International Management, you can earn your bachelor's degree over the course of four years. If you are interested in pursuing a master's degree or PhD, you can enroll in one of our graduate programs. My curiosity towards international relations started from high school when I joined Model United Nations. But it was only after I took Professor Viya's introduction to IR, I started to believe that I'm passionate about learning more about IR and comparative politics. The courses here is constructed in a progressive way so that I feel I'm constantly gaining more knowledge and improving my academic research skills. I'm really blessed to have professors who are passionate about teaching and very considerate about students' progress. Social System in APU is designed in a way that a student will be exposed to different learning opportunities, different culture and different languages inside classroom and outside classroom. We expect our students to identify the needs and the issues in society. We want our students to be able to collect information and process the information to find the practical solution to those issues. I'm studying in the environment and development area of study. Apart from the environmental classes, I also try to participate in the other activities that can give me more practical knowledge of the field. I'm a member of Symbio, an environmental advocate student organization. We work with the local community to improve the ecosystem of Hiya River and the Sekinoe Beach in Pepe. I learn so much from interacting with the local people and I feel proud to be able to contribute to the city when I'm here. APU was accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business, guaranteeing an international standard of education for our graduate and undergraduate business students. The knowledge and skills that we aim to develop for our students include knowledge in major business areas such as accounting, finance, innovation, economics, marketing and management. And the skills that we aim to develop for our students include analytical thinking skills, collaborative skills and communication skills. And our students after they graduate, they are able to take jobs and opportunities not only within Japan but also globally. So a lot of companies in Japan are actively looking for someone who can bridge the gap between Japan and the rest of the world. So they're looking for someone who speaks both English and Japanese, who understand Japanese culture, yet who are very flexible and open-minded towards cultures all around the world. Business is a fact of life in today's society and learning the basics of business I think is very important for most students. We have 6,000 people on campus and they're from every country in the world. On top of that we have a large portion of the student body is from Japan. So all these people have to get along, they learn to get along and that is the future of business. That is the future of the world is trying to make sure that problems get solved quickly, early, efficiently and in a way that is, I call it win-win, it's a very old way of saying it, but in other words where everybody gets something out of it. APU alumni are now present in more than 138 countries around the world. They are connected, driven and working together for the betterment of our global community. When I was in APU, I met a lot of people who have big dreams and they want to go back to their country and change their country, change the world. And in APU, we feel that we are supporting each other, that everything is possible. And I've seen even after graduating, those people are making a difference. I feel like we're more creative, courageous and more flexible in achieving our dreams. APU has taught me that the world is within my reach and has given me a wide network to help me create a difference one step at a time. So thank you, APU. Bye-bye. Now it's your turn. Join APU's truly international community and discover the new possibilities to shape your world. APU's truly international community and discover the new possibilities. APU's truly international community and discover the new possibilities in the future. Yeah, it was just the APU. So we've looked at the location, what campus is, the campus is. Now I'll try to explain the context more details, APU's within the inside the entire world like what that is related to the goals of the real world. Kita akan coba lihat satu per satu di sini. Screen-nya bisa kelihatan ya Bu Anggi? Bisa ya? Baik. Jadi, sebentar saya coba full screen. Oke. Jadi, FPU atau Ritsumekang Asia Pacific University adalah salah satu universitas swasta di Jepang. Dan saya sedikit mau klarifikasi saja sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau misalnya, mungkin di sini ada-ada yang sudah kelas 12 atau kelas 11 yang dari tahun kemarin sudah mulai cari-cari informasi mengenai universitas, pernah mendengar juga ada FPU yang di Malaysia. Kami dengan FPU yang di Malaysia atau Ritsumekang Asia Pacific University yang di Jepang ini dengan yang Asia Pacific di Malaysia, itu adalah dua universitas yang berbeda dan kami kebetulan tidak ada hubungan sama sekali. Jadi, cuma kebetulan sama singkatannya saja. Kalau kami full name-nya adalah Ritsumekang Asia Pacific University atau kami singkat dengan FPU, kalau yang di Malaysia namanya Asia Pacific University singkatannya juga FPU. Tapi, itu adalah dua institusi yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Dan mungkin ada juga adik-adik yang pernah mendengar Ritsumekang University. Dengan Ritsumekang Asia Pacific University ini kami seperti adik kakak. Jadi, ada dua universitas juga. Tapi, kalau dengan Ritsumekang University kita ada hubungan, kami satu yayasan dan adanya sama-sama di Jepang. Nah, yang akan saya informasikan satu jam ke depan ini nanti adalah Ritsumekang Asia Pacific University atau kita singkat dengan FPU. Tagline kami adalah Going Totally Global. Jadi, di sini betul-betul kami tujuannya adalah untuk membentuk generasi-generasi muda yang siap menghadapi era globalisasi ceritanya. Nah, ini adalah area kampus dan ini kita bisa lihat di sini adalah dome. Mungkin kita lihat dome itu di dalamnya seperti apa. Nah, FPU ini lokasinya tidak di Tokyo. Mungkin kebanyakan orang tahunya Jepang itu adalah Tokyo Osaka gitu ya. Tapi, FPU ini adanya di kota Beppu namanya. Kalau kita lihat map Jepang di sini, ini ada, kota Beppu itu ada di Pulau Kyushu di bawah sini. Jadi, kalau ada yang bertanya atau agak concern dengan, wah jauh ya, jauh dari Tokyo ya. Berapa jarak sih ke Tokyo misalnya? Itu jaraknya ke Tokyo lebih kurang satu jam setengah naik pesawat. Beppu ini kota kecil. Kalau kita dari Jakarta atau dari Indonesia itu direct flight-nya adalah ke Fukuoka. Fukuoka ini adalah bandara internasional terdekat dengan kota Beppu ini. Jadi, tidak melalui Tokyo, tidak melalui Osaka atau Kulto gitu. Jadi, direct ke Fukuoka nanti dari Fukuoka naik bus lebih kurang 80 menit. Dan Fuku ini, sorry, Beppu ini kota kecil. Jadi, Fuku itu ada di kota kecil yang populasinya cuma lebih kurang 120 ribu orang. Kemudian, Beppu itu terkenal dengan pemandian air panas atau natural hot spring. Jadi, kalau kita lihat pemandangan kota Beppu itu lebih kurang seperti ini. Jadi, banyak asap-asapnya dan ini bukan asap kebakaran atau asap apa. Ini adalah asap-asap si natural hot spring itu. Dan tetap empat musim di sana, cuma musim dinginnya tidak terlalu dingin seperti di bagian atas, di bagian utara. Nah, mengenai Fuku ini kami boleh bilang unconventional. Kenapa dibilang unconventional? Kita berdiri tahun 2000. Jadi, Fuku ini dari segi umur masih baru, belum terlalu tua seperti universitas-universitas yang lainnya. Mungkin adik-adik pernah dengar nama Tokyo University, Waseda, termasuk Rebecca University. Itu juga sudah cukup tua di Jepang. Tapi, Fuku ini baru berdiri tahun 2000. Jadi, boleh dibilang umur kita baru 20 tahunan. Dan, kenapa disebut unconventional? Yang kita tahu bahwa kalau universitas di Jepang itu pasti rata-rata mahasiswanya mostly boleh dibilang 95% adalah orang Jepang. Nah, kami di FPU, mahasiswanya komposisinya adalah 50% asing dan 50% orang Jepang. Dan boleh dibilang ini adalah pionir di Jepang dengan sistem mahasiswa seperti ini. Dan, pengajarnya juga bukan hanya dari Jepang saja, tapi pengajarnya juga lebih kurang 50% asing dan 50% orang Jepang. Jadi, walaupun adik-adik belajar di Jepang, tidak hanya mendapatkan ilmu dari perspektif orang Jepang, tapi kita juga akan mendapatkan ilmu dari perspektif orang-orang asing. Kemudian, dari segi jumlah mahasiswa kita tidak terlalu besar. Jadi, boleh dibilang FPU ini universitas yang tidak terlalu besar yang jumlahnya sampai puluhan ribu. Jadi, total mahasiswa FPU saat ini lebih kurang 6 ribu, terdiri dari yang 50%nya itu ada dari lebih kurang 92 negara. Jadi, tadinya target kami hanya 50 negara, tapi waktu berjalan sampai saat ini, jumlah mahasiswa atau jumlah negaranya ada lebih kurang 92 negara. Itulah yang salah satu unconventionalnya. Kemudian, dari segi achievement, walaupun kita masih 20 tahun, FPU itu cukup dapat perhatian dari pemerintah dan negara-negara di sana. Dan, kalau dilihat dari rankingnya, kita ranking ke-21 di Jepang menurut Time Higher Education World Engine. Dan, itu di antara lebih kurang 800 universitas yang ada di Jepang. Tapi, kalau kita perkecil lagi, perankingannya atau pengklasifikasiannya, itu di antara 640 private university di Jepang, FPU ranking ke-5. Kemudian, FPU juga termasuk salah satu top global university di Jepang di antara 37 universitas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Kemudian, untuk fakultas, mungkin di sini ada ade-ade yang dari jurusan IPA, ada yang dari IPS, tapi kalau di APU ini, kami fakultasnya lebih ke sosial. Jadi, walaupun ada ade-ade yang dari IPA, enggak masalah, yang penting berminat dengan jurusan yang tersedia. Nah, fakultas yang pertama adalah College of International Management. Ini ada ade-ade yang tertarik ke bisnis, accounting, finance, marketing, atau innovation and economic, bisa memilih fakultas ini. Kami singkat dengan APM. Jadi, ini degree-nya nanti adalah Bachelor of Business Administration. Dan, untuk fakultas ini, untuk APM ini, kita sudah teragreditasi ASYSB. Jadi, kalau ada di sini ada logo AACSB, ini adalah agreditasi untuk global standard atau international standard business school yang ada di dunia. Dan di Jepang hanya tiga universitas yang mendapatkan agreditasi ini, termasuk APU salah satunya. Kemudian, fakultas yang satu lagi adalah College of Asia Pacific Studies. Kami singkat dengan EDS. Ini bagi ade-ade yang tertarik dengan environment and development, ada culture society and media, hospitality and tourism, atau yang tertarik dengan international relations, bisa memilih fakultas ini. Jadi, kami hanya punya dua fakultas, dengan masing-masing fakultas ada empat area study. Levelnya adalah S1, jadi akan ditempuh nanti dalam waktu empat tahun. Jadi, degree-nya nanti adalah Bachelor of Social Science atau Bachelor of Business Administration. Nah, yang unconventional lainnya itu seperti apa? Di mana kuliah di APU ini tidak harus bisa bahasa Jepang. Jadi, kalau misalnya ada ade-ade yang masuk ke universitas lain, mostly di Jepang itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Jepang. Jarang sekali universitas yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi, kalau kami di APU, sejak berdiri-nya itu memang sudah dikonsep, perkuliahan bisa dipilih dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Artinya, ketika ada ade mau masuk ke APU, tidak harus menguasai bahasa Jepang. Bisa mengambil kelas dalam bahasa Inggris dari awal sampai selesai. Tapi, selama kuliah nanti, ade-ade akan mendapatkan juga mata pelajaran bahasa Jepang. Jadi, pada saat lulus tidak saja menguasai subjek yang diambil, tapi bisa inggriskan Jepang dengan baik juga. Dan bahkan ada bahasa-bahasa asin lainnya juga. Dan ade-ade bisa pilih salah satu di antara yang lima ini. Lima atau enam. Jadi, ada Chinese, ada Indonesia, Korean, Spanish, Vietnam, sama Thai. Jadi, walaupun kami bukan sekolah bahasa di sini, tapi kemampuan bahasa, communication skill ade-ade sangat bisa diasah di sini. Jadi, begitu lulus, ade-ade bisa bayangkan dia hanya menguasai subjek yang sudah diambil, tapi bisa Inggris dan Jepang dengan baik juga. Dan bahkan bisa bahasa-bahasa negara lainnya juga. Nah, untuk biaya juga di FU ada-ada yang tidak perlu khawatir. Tadi bahasa tidak perlu khawatir karena ada bisa memiliki kuliah dalam bahasa Inggris. Tapi, untuk biaya juga ada-ada yang tidak perlu khawatir karena di FU itu kami ada biasiswa. Biasiswa yang kami berikan itu berupa pengurangan biaya kuliah mulai dari 30% sampai maksimal 100%. Kalau ada-ada yang mau tahu gambarannya biaya kuliah di FU itu seberapa, kita bisa lihat di sini. Kalau full payment-nya itu 1,3 juta yen untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat itu 1,5 juta yen. Jadi, bisa dihitung kalau seandainya saya dapat 50% saya harus bayar berapa, saya dapat 100% ya otomatis sudah tidak bayar. Kalau saya dapat 30%, saya harus bayar berapa. Ada-ada yang bisa lihat dari tabel ini. Dan bagi ada-ada yang nanti juga yang maksudnya, saya mau dong slide ini boleh nanti email ke kami, kami akan kirimkan juga. Nah, biasiswa-biasiswa itu tadi yang 30% yang pengurangan biaya kuliah itu hanya untuk biaya kuliah saja, biaya hidupnya kita sendiri. Lalu, biasiswa itu berlaku untuk 4 tahun. Jadi, bukan hanya tahun pertama saja, tapi biasiswa itu berlaku untuk 4 tahun ke depan. Sehingga kita sudah bisa memikirkan kira-kira berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk 4 tahun. Dan enaknya lagi juga, biasiswa ini sudah bisa diketahui sebelum kita berangkat ke sana. Jadi, orang tua kita masing-masing juga sudah bisa hitung-hitung. Jadi, biasiswa ini tidak baru akan diketahui prosentasenya setelah kita ada di Jepang, tidak. Tapi, prosentasenya sudah bisa diketahui pada saat kita menerima hasil dari FU. Dan ini berlaku untuk 4 tahun. Biasiswa pengurangan biaya kuliah ini, setelah nanti adik-adik ada di Jepang, itu juga ada kesempatan lagi untuk apply biasiswa yang lain. Banyak sekali biasiswa yang tersedia di sana, tapi yang mau juga banyak. Jadi, harus kompetisi dengan yang lain-lain juga. Dan semua informasi mengenai biasiswa itu akan tersedia nanti di student office. Adik-adik bisa akses nanti. Jadi, biasiswanya itu ada dua macam. Ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal itu, yang pre-enrollment, scholarship, adik-adik bisa ketahui sebelum berangkat. Yang eksternal itu bisa di-apply nanti setelah adik-adik ada di sana. Ini adalah contoh beberapa biasiswa eksternal yang nanti adik-adik bisa apply setelah adik-adik ada di Jepang. Jadi, ketentuannya beda-beda. Ada yang diberinya besar, tapi waktunya singkat. Ada yang diberinya kecil, angkanya, emalnya, tapi diberikannya dalam waktu yang lama. Jadi, tergantung kita-kita maunya yang mana. Nah, kemudian kuliah di APU itu tidak melulu hanya ada-ada bisa habiskan di Jepang saja. Ada pilihan lain juga bagi kita untuk ikut exchange program. Jadi, walaupun ada-ada kuliah di APU selama 4 tahun, di tengah-tengahnya itu kita juga bisa manfaatkan, ini bagi yang mau, ini adalah opsional, bagi yang mau bisa ikut exchange program keluar dari APU selama 1 tahun atau 1 semester ke universiti yang sudah bekerjasama dengan kami. Ada lebih kurang 142 partner universiti di 42 negara. Kemudian, enaknya lagi, exchange program ini tidak menambah masa belajar dan yayanya pun tetap biaya yang kita bayar selama kita kuliah di APU. Untuk list universitinya apa saja, nanti ada-ada juga bisa lihat di website-nya APU juga. Atau nanti di brosur, kalau misalnya berminat brosur APU bisa kirim email ke kami, nanti kami kirimkan ke alamat masing-masing, dan di dalam brosur itu nanti ada-ada bisa lihat apa saja universitas yang sudah bekerjasama dengan APU untuk exchange program ini. Nah, untuk fasilitas, kita ada dorm, tadi ada-ada sudah lihat area dorm itu ada di sebelah mana, jadi memang adanya di area kampus, dan kita anak-anak tahun pertama pasti nanti akan tinggal di dorm. Kita bayar sih, karena cuma lebih memudahkan, karena ada-ada yang tidak perlu pusing nanti mau tinggal di mana. Ada dua tipe kamar, ada single room sama share room, dengan biaya yang sama. Kenapa sama? Karena share room itu adalah, cuma ada connecting door antara kamar kita dengan kamar sebelah. Jadi, bukan berarti dalam single room ini kita isi berdua enggak, tapi untuk yang share room itu ada connecting door antara kamar kita dengan kamar sebelah. Makanya biayanya sama. Nah, nanti setelah tahun kedua harus keluar dari dorm, karena kapasitas dormnya APU itu hanya satu untuk mahasiswa tahun pertama. Jadi, tahun kedua sudah harus keluar, kasih kesempatan kepada adik-adik kelas yang akan datang lagi. Kemudian, boleh part-time. Di Jepang itu, mahasiswa secara umum diperbolehkan part-time. Ada aturannya selama 28 jam per minggu selama masa kuliah, atau 40 jam per minggu selama juburan. Untuk gajinya pasti bervariasi tergantung dari pekerjaannya, tapi rata-rata sekitar 800 yen per jam. Dan part-time ini pun tersedia di area kampus juga, seperti di kantin, di media center, itu juga ada tempat di perpustakaan, itu ada tempat-tempat part-time. Jadi, boleh di dalam kampus atau di luar kampus, atau bahkan bisa jadi teaching assistant, asisten dosen. Dan selama kuliah di APU juga pastinya waktunya bisa dimanfaatkan juga untuk ikut kegiatan-kegiatan yang tidak kalah penting dengan belajar sebenarnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini sangat beragam. Ada-ada yang bisa pilih, mau ikut ekskol ke olahragakah, budayakah, ada kompetisikah misalnya, volunteer, silakan ikut yang mana yang disukai, dan ada lebih kurang 110 ekskol yang ada di APU itu. Jadi, bisa pilih mau minatnya di mana. Dan ada-ada juga jangan pikir ekskol ini hanya sekedar ikut-ikut begitu saja. Kalau menurut saya ekskol ini juga ada nilai positifnya, di mana ketika kita ikut ekskol ini pasti communication kita akan makin lancar, apalagi bergabung dengan ekskol-ekskol yang mahasiswa Jepangnya banyak. Kemudian juga soft skill yang lain pasti akan terasa di ekskol ini yang mungkin tidak bisa didapatkan di dalam kelas secara teori, kayak communication skill, kemudian leadership, teamwork, itu pasti akan terasa ketika adik-adik ikut di ekskol ini. Kemudian soft skill-skill yang tadi pasti juga sangat dibutuhkan pada saat bekerja nanti. Nah, alumni APU itu cukup tinggi untuk job placement-nya. Kita 96 persen alumni APU itu sudah terserap oleh perusahaan, baik di dalam Jepang maupun di luar Jepang. Jadi, setiap tahun itu datang lebih kurang 200 perusahaan, 200-an perusahaan yang datang ke APU untuk merekrut mahasiswa APU. Kami di APU ada career always yang membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi. Jadi, adik-adik nggak perlu datang ke satu tempat untuk job hunting, nggak. Jadi, kalau memang mau memanfaatkan yang datang ke kampus, bisa, sangat bisa memanfaatkan itu, sehingga nanti ada kesempatan juga untuk bisa bekerja di Jepang. Ini adalah beberapa perusahaan yang sudah merekrut mahasiswa APU, dan di antara mereka juga ada, di antara alumni APU itu juga ada yang mau melanjutkan S2, dan ini adalah universitas-universitas yang sudah merekrut mahasiswa APU untuk S2. Jadi, kalau kita lihat dari universitasnya, artinya alumni S1 APU itu bisa diterima di universitas manapun di luar negeri. Dan ini adalah cerita salah satu mahasiswa APU, alumni APU, anak Indonesia, S1-nya di APU dan S2-nya dia diterima di Harvard University. Jadi, pasti ini adalah juga salah satu prestigious university yang ada di dunia ini, dan dia bisa masuk bersama. Jadi, intinya ada-ada juga punya kesempatan yang sama lah dengan dia. Kemudian, ini bagi ada-ada yang sudah kelas 2, eh, sorry, yang sudah kelas 12, bisa mendaftar untuk masuk ke APU, dan daftaran APU dilakukan secara online. Bisa nanti buka websitenya APU, bikin account dulu di websitenya APU, segala browser juga ada di websitenya APU, dan untuk persyaratan masuk ke APU, kami tidak ada tes tulis. Semua dilihat dari dokumen dan wawancara saja. Dokumen yang diperlukan itu apa saja? Ada-ada nanti mengisi formulir secara online, jadi tidak ada dokumen yang diserahkan ke kami. Untuk awal-awalnya, ada-ada cukup mengisi formulir online, lalu segala dokumen yang lainnya yang diminta untuk additional dokumen, itu nanti bisa di-upload saja. Nah, mengisi formulir perdaftaran, menulis SI, ada 4 SI yang adik-adik harus tulis nanti, dan 4 SI itu juga sudah ada pertanyaannya, jadi tinggal dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Lalu kami butuh 1 letter of recommendation, kemudian ada language provisensi test, jadi kita, adik-adik harus punya tool call atau IELTS, dan kami ada biaya pendaftaran sebesar 5.500 yen, dan ini adalah optional. Jadi kalau misalnya ada-ada aktif selama SMA, aktivitas apapun, bentuknya ada sertifikatnya silahkan dilampirkan. Kemudian harus ada SAT atau tidak? Tidak harus, kalau ada-ada punya juga bisa dilampirkan. Nah, skor untuk tool call atau IELTS-nya, karena kuliahnya nanti dalam bahasa Inggris, berarti salah satu proof-nya adalah ada-ada harus melampirkan sertifikat tool call atau IELTS. Skor yang kami minta adalah IBT test, IBT itu minimal skornya adalah 75, atau IELTS minimal 6,0. Nah, ini ada beberapa informasi yang lain yang adik-adik bisa lihat juga di sini, seperti di sini ada Duolingo test score. Ini khusus, kami berikan dispensasi, karena masa pandemi ini beberapa negara mungkin kesulitan untuk mencari tes TOEFL atau IELTS yang on-site atau di test center, sehingga ada-ada bisa nanti melampirkan Duolingo test ini. Tapi harus dibarengin dengan English Proficiency Evaluation Home yang harus diisi oleh guru bahasa Inggris. Kemudian, selain Duolingo, adik-adik juga bisa menyerahkan TOEFL IBT special home edition. Dan ini bisa dicek nanti di website-nya. Kalau IELTS indikator, ada beberapa kemarin yang bilang tidak available untuk Indonesia. Jadi, mudah-mudahan nanti pada saat ada di daftar sudah tersedia test TOEFL atau IELTS di test center, sehingga tidak kesulitan. Jadi, proses APU itu yang pertama dokumen. Kemudian setelah itu dokumen lengkap pada DIC akan ada online assessment. Online assessment itu apa sih? Lebih kurang isinya seperti ini. Ada recorded video interview 5 menit. Kemudian ada, nanti akan dikirimkan link untuk mengisi critical thinking appraisal. Kemudian ada core ability assessment. Nah, ini adalah kami sebut stage awal. Jadi, stage awalnya itu dokumen dan online assessment. Kemudian, adik-adik akan mendapatkan hasil tahap awal. Jadi, tahap awal itu isinya adalah dokumen dan online assessment. Kemudian keluar nih hasil tahap awal. Nah, bagi adik-adik yang berminat untuk beasiswa, nanti akan ada interview. Baru nanti akan keluar final result yang menentukan bahwa ada adik lulus atau tidak, apakah dapat beasiswa atau tidak, dan kalau dapat beasiswa itu berapa persentase yang kita terima. Jadi, makanya tadi saya bilang bahwa beasiswa APU itu sudah bisa diketahui sebelum ada adik berangkat ke sana. Nah, kemudian interview-nya akan ada di Jakarta nanti. Kita belum tahu nih apakah sudah bisa face-to-face atau masih online. Jadi, tergantung dari kondisi. Lebih kurang 15 sampai 20 menit, dan nanti akan ada dua peng-interview dalam bahasa Inggris. Kalau saya tidak bisa bahasa Jepang, nanti interview-nya bagaimana akan dalam bahasa Inggris. Nah, APU itu intake-nya dua kali tahun, April dan September. Jadi, kalau kita dari Indonesia ini, sebenarnya yang paling ideal itu adalah masuknya September. Nah, kalau misalnya adik-adik saat ini sudah duduk di kelas 12, adik-adik bisa masuk untuk September 2021, dan Oktober tanggal 19 besok kami akan buka gelombang pertama. Ada empat kali gelombang sebenarnya, satu, dua, tiga, dan empat, tapi kami lebih menyarankan adik-adik untuk pindahkan di gelombang satu atau gelombang kedua. Tapi masih terbuka, tergantung siapnya, tapi intinya semakin cepat mendatar, semakin cepat hasilnya bisa diketahui. Ini adalah lebih detail lagi. Siapa yang berminat, nanti silakan hubungi kami by email, kita akan kirimkan ke masing-masing by email. Kemudian ini adalah sosial medianya APU, silakan di-follow. Mungkin Instagramnya APU, dan ada Facebook juga. Silakan nanti ada forum komunikasi, kalau tidak salah di Facebook ini. Jadi ada yang bisa bertanya apapun di forum itu. Mungkin itu saja, informasi dari saya. Jadi silakan bagi adik-adik nanti yang tertarik, mengenai APU lebih detail lagi. Seperti apa APU ini, nanti silakan hubungi kami ke alamat ini. Tadi saya sudah siap juga di chat box. Bisa email, bisa telepon, atau bisa juga datang ke kantor kami. Tapi sebelum datang lebih baik telepon dulu, karena ini ada di kantor on-off gitu, karena kondisi saat ini. Kemudian, bagi adik-adik yang ingin juga nanti mendengarkan presentasi langsung, minggu depan, hari minggu ini tanggal 22 besok, kami ada info station yang nanti akan disampaikan oleh salah satu profesor yang ada di APU. Jadi adik-adik bisa ikut juga untuk mendengarkan presentasi dari salah seorang profesor APU. Bagi yang berminat, nanti juga silakan email ke kami. Saya akan kirimkan link untuk join di info station online hari minggu nanti. Kemudian ada satu tambahan informasi lagi. Bagi adik-adik mungkin yang tertarik untuk kayak apa sih kuliah di APU itu, kami saat ini mengadakan APU Virtual Mini University Program. Jadi ini adalah program yang didesain oleh APU. bagi adik-adik yang masih duduk di SMA untuk melihat kayak apa sih kuliah di APU itu. Kayak simulasi gitu lah. Adik-adik bisa apply secara online, kuliahnya nanti juga akan diberikan online. Dan menurut senior-senior yang ada di sana sih, ini dosennya lumayan dosen-dosen yang punya prestasi yang baik di APU. Jadi silakan join di program ini. Ada link-nya juga di sini untuk mendaftar. Dan ini for free. Jadi silakan, wah saya nanti tertarik nih ke misalnya leadership, design making. Ini apa sih belajarnya nanti silakan. Jadi supaya adik-adik juga bisa dapat ilmu-ilmu selama pandemi ini walaupun kita tidak bisa datang ke satu tempat. Silakan nanti diregister di sini bagi yang berminat. Ini free. Kelas 10, 11, 12 bisa ikut program ini. Mungkin itu saja informasi dari saya. Saya berhenti sampai di sini. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita coba dengarkan sharing dari Kak Iva supaya nanti adik-adik tidak hanya dapat informasi dari perspektif kami sebagai admission saja, tapi juga dari sisi mahasiswaan yang seperti apa. Silakan Kak Iva. Terima kasih, Bu Era. Saya akan share screen ya. Kelihatan screennya, Bu? Oke, kalau gitu saya mulai. Nama saya Iva. Saya alumni APU. Sebenarnya baru lulus tahun ini. Jadi bulan September ini saya baru graduation. dan rencananya akan kerja di Jepang setelah lulus. Hari ini aku bakal nyampein tentang APU Jepang. Dan di sini aku kasih title My Way to See the World. Kenapa aku kasih title ini? Soalnya aku ngerasa gara-gara aku ke APU, aku jadi bisa melihat dunia lebih luas lagi. Jadi aku pengen kasih lihat gimana sih APU bagi aku gitu. Semoga ada dari kalian yang interested to study here. Just as like how much I love being in APU. Perkenalan singkat, nama aku Ilmaiza Siva, panggil aja Iva. Dulu SMA-nya di SMA 2 Tangsel. Dulu aku, apa namanya, SMA-nya jurusan IPA. Tapi begitu ke APU aku ngambil jurusan IPS. Aku masuk tahun 2016 fall. Jadi sekarang pas banget fall 2020. Jadi aku udah lulus. Terus major-nya Asia Pacific Studies, majoring in International Relations and Peace Studies. This is my favorite quote. It's actually from my mom. We don't know how our future will be, but taking a chance as a first step will be an opening door to many other opportunities. And that is how we shape our future. Kenapa aku suka banget sama quote ini? Soalnya aku ngerasa bener banget kalau kita nggak pernah nyoba untuk take the, you know, one step ahead, kayak kita nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi setelahnya gitu. Jadi aku ngerasa being in APU is like an opening door to many other opportunities. Jadi, I'm really glad that I chose APU for my university. First of all, why Japan? Why APU? Kenapa sih aku suka banget sama APU? Kenapa dulu aku memilih APU dari banyak universitas? Itu pertama adalah karena aku join APU Summer Camp 2014. Jadi, kita kayak itu ada program dari APU, namanya Ace Camp. Sekarang, satu minggu untuk stay di Jepang, di Bepu. Terus kita banyak aktivitas, segala macam. Terus kita juga nginepnya di kampus. Jadi, kita visit kampus lah, segala macam ada aktivitas gitu. Dan, aku suka banget. Yang pertama, aku suka banget kampusnya. gara-gara Summer Camp itu. Selain, memang sih, kampusnya itu di atas gunung, tapi aku suka banget sama tempat-tempat yang kayak gitu. Karena bikin kita lebih relax dan bisa belajar. Terus, karena di waktu aku ke APU, aku lihat selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Silahkan, silahkan dilanjut, Kak. Oke. Jadi, aku, karena aku ke APU Summer Camp dan aku suka environment-nya, terus juga gara-gara ada International Relations Major di APU, karena dulu aku pas high school aku debate, terus aku jadi suka tentang International Relations, terus pas banget aku suka APU dan di APU ada IR. Terus juga yang aku paling suka dari APU's environment itu it's diversity. Bener-bener kayak aku ketemu di kampus itu orang-orang yang aku nggak pernah denger nama negaranya sebelumnya gitu. Kayak, kamu dari mana? Terus dari negara ini? Kayak, di mana itu? dan itu sangat interesting karena kita jadi tahu lebih luas tentang dunia, kita juga tahu tentang mereka, kita jadi lebih open-minded juga karena kita interact with them. Itu yang hal yang paling aku suka dari APU. Dan, there is academic and non-academic balance juga. Aku tipe orangnya yang nggak suka belajar dong gitu, aku nggak suka banget. Jadi, aku suka kayak belajar juga, tapi aktivitas juga. Jadi, dua-duanya sama-sama jalan gitu. Dan di APU itu bisa banget karena banyak aktivitas dan organization yang bisa kita join. Dan kayak, tiap bulan tuh pasti ada event di kampus yang bisa kita join. Bener-bener nggak pernah bosan di kampus. Jadi, aku suka banget. Makanya, aku pilih APU dari awal. Terus juga, seasons in Japan. Mungkin udah pada tahu ya, di Jepang itu ada empat musim. Ada fall, ada winter, ada spring, sama ada summer. Dan, gara-gara tiap, apa, tiap empat bulan itu beda-beda season-nya. Jadi, ada hal yang bisa kita tunggu gitu. Kayak, ini sebenarnya, ini foto yang aku ambil directly, bukan ambil dari Google ya. Jadi, ini pas fall, ini dari kampus, view-nya kayak gini. Ini juga di kampus, pas lagi winter. Ini di Beppo Park, pas lagi spring. Dan, ini ada five works waktu lagi summer, karena ada summer festival gitu. Jadi, seru deh kuliah di sini, menurut aku. Oke, next, moving on to my university life. From first year, aku orangnya suka banget coba-coba sehal baru. Dan, aku mulai itu dari Indonesian Week. Jadi, di APU itu ada namanya Event Multicultural Week. Jadi, kayak satu minggu full of like performances or any other like art stuff about one country or region. Kayak ada Indonesian Week, ada juga Malaysian Week, Thai Week, Korean Week, kayak, dan banyak yang lainnya. Jadi, tiap minggu tuh ganti-ganti week-nya. Dan, aku join Indonesian Week karena saat-saat itu aku lagi kangen banget Indonesia. Terus, kita nari gitu, kayak performance. Seru banget. Terus, aku juga local exchange. Ada summer festival volunteer di Kumamoto. ini juga local exchange. Ini bisa daftar. Ada banyak list-nya. Dan, kita bisa daftar. Bisa homestay juga. Ini semuanya ada opportunity-nya di website kampus. Terus, juga karena aku pertama kali ngerasain winter, ini aku sama teman-teman keluar. dorm itu di kampus ya. Di dekat kampus. Jadi, kita keluar malam-malam sampai jam 2 malam gitu. Kita bangun snowman sama teman-teman yang ada di dormitory. Terus, ada juga yang kayak ketemu di sana terus jadi teman gitu. Seru banget deh. Terus, tahun pertama juga aku masih benar-benar nyatu sama orang Indonesia. Jadi, aku juga join ini kayak Mahakaryan Nusantara namanya. Itu kayak performance gitu buat Indonesian Performing Arts gitu. Aku nari di sini. Terus, ini foto aku waktu lagi makan-makan sama teman sekelas bahasa Jepang. Pokoknya, tahun pertama itu benar-benar kayak seru banget ketemu sama orang baru. Main sana, main sini gitu. Wah, seru banget deh pokoknya. Terus, second year. Second year, aku jadi resident assistant. Jadi, for full one year, I was a resident assistant. Apa sih RA itu? RA itu kayak pembimbing asrama, kayak pengasuh asrama semacamnya itu. jadi kita adalah organisasi yang ngebantu dan ngesupport anak-anak baru yang bakal datang di dormit, bakal datang ke APU dan tinggal di dormitory. Karena wajib untuk, terutama international students untuk tinggal di dormitory for at least, I think six months. Kayak harus tinggal gitu. Dan kita ngebantu kayak supaya mereka bisa adapt to their like new student life, their new like Japan life. terus kayak di Jepang juga kan misalnya untuk buang sampah pun itu ada peraturannya itu. Jadi kita bantu mereka untuk hal itu. Terus juga bantu emotional support juga kalau mereka homesick dan segala macem dengan cara bikin event, terus kayak ngobrol sama mereka, gitu deh. Seru banget. Aku ngerasa RA juga sebagai like my second family kind of thing because we are really close. Kayak it's so funny, padahal mereka nggak ada hubungan relation blood with me, tapi kayak deket banget satu sama lain. Itu yang hebat di APU. Kita bisa bener-bener deket sama orang walaupun beda-beda negara. Terus third year, I decided to go to exchange program. I went to Brussels, Belgium. Kenapa aku pilih Brussels, Belgium? Itu karena waktu aku lihat list-listnya kan banyak banget ada universitas-universitas yang partnership-nya sama APU. Tapi aku melihat universitas ini ada course yang aku interested karena aku majoring di IR, tapi di APU kan mainly itu Asia, tentang Asia kan. Jadi aku pengen belajar tentang Eropa, terus aku lihat ada course-nya, jadi aku pilih deh. Terus aku ketemu juga teman-teman baru di sini, terus ini aku di Praha sama anak-anak APU juga, kita exchange di period yang sama tapi di beda-beda negara. Misalnya dia di Perancis, Belanda, aku di Belgia, sama di Finland, terus kita ketemu di Praha gitu deh. Terus waktu aku lagi exchange, serunya aku bisa jalan-jalan juga karena kalau udah ke Eropa, masa gak jalan-jalan ya gak sih? Jadi setelah kuliahnya selesai, aku jalan-jalan ke banyak tempat, ada yang solo travel juga, ada yang sama teman-teman, kayak totalnya itu aku kayak ke 15 negara maybe in Europe. It was like a great experience that I had. Dan aku ngerasa kalau misalnya aku gak ke APU, aku gak bakal bisa kuliah di Eropa dan gak bakal bisa jalan-jalan kayak gini. So like, I was so, you know, I was so happy dan grateful banget karena because I came to Japan, it took me to like other opportunities that I can get. So I'm really happy with that. And then, the last year, first year, aku fokus sama, Tessy sama job hunting. Jadi job hunting ini kalau di Jepang itu mulainya itu kayak tahun ketiga. Tahun ketiga itu udah mulai job hunting. Jadi aku, tapi aku mulainya agak telat, aku mulainya fourth year, first semester gitu. Jadi aku mulai tahun lalu, bulan Desember. And it took me like eight months to finally finish my job hunting. Dan aku akhirnya dapet tiga offer dan I decided to work in Sapporo di Hokkaido mulai dari bulan depan, bulan Oktober. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh tanya-tanya tentang job hunting. Terus other than that, I want you to know about OITA. Jadi, last explore Bepu in OITA as well. Kalau misalnya lagi nggak ada kampus, segala macam, kita ngapain sih? Apa sih yang ada di Bepu? Seperti yang kalian tahu, Bepu itu ada di bawah Jepang, jauh sih dari Tokyo, tapi Bepu juga punya karisma tersendiri. Apa sih yang terkenal? Onsen. Mungkin tadi Bu Yara udah bilang ya, ada onsen atau hot thing. Daerah Kanawa ini yang paling terkenal di Bepu. Kayak gini bentuknya. Bener-bener ini ada beberapa foto yang aku ambil sendiri. Ini kayak destinasi wajib deh buat anak APU, terutama kalau misalnya keluarganya datang, kita pasti ke sini. Atau first year itu kita pasti ke sini. Kayak nggak pernah bosen gitu, jalan-jalan aja ngeliat, karena pandangannya tuh bagus banget. Tapi yang di sini, yang nggak bisa di, nggak bisa berendam kita, cuma bisa jalan-jalan aja liat. Tapi banyak juga yang bisa berendam, contohnya ini, Hyotang Onsen. Hyotang Onsen itu bisa berendam, dan juga kalau misalnya malu, kan kalau di Jepang, kalau Onsen itu harus buka baju total gitu kan. Tapi kalau orang Indonesia misalnya malu, kita bisa sewa private bath. Aku pernah sewa private bath juga di sini, itu enak banget. Apalagi pas lagi winter, enak banget deh. Terus juga kita bisa ke Umitamago Aquarium. Like, I didn't really expect it was gonna be really good, tapi, tapi ternyata it was so good. Kayak, ternyata gede juga, dan aku ngerasa puas deh ke sini. Ini agak jauh sih, mungkin lebih dekat ke Oita, tapi, biasanya kalau lagi liburan gitu, kita bisa pergi ke tempat-tempat ini. Terus juga kita ke Yufuin. Yufuin itu kota lain ya. Jadi ini tuh di Bepu. Ini Yufuin. Kita bisa ke sana naik bis atau naik mobil. Enak-naik mobil sih sebenarnya. Kalau misalnya temannya ada yang bisa nyupir, dan punya sim, itu bisa nyupir ke sini satu setengah jam mungkin. Ada apa sih di sana? Ada pemandangan juga. Terus ada makanan juga di sana. Di sana tuh kalau pokoknya kalau ke Yufuin itu pasti harus makan. Karena makanan di sana enak-enak. Contohnya ini cheesecake. Ini cuma 150 yen. Murah banget. Aku selalu beli ini. Terus juga makanan di sana kayak ikannya itu enak-enak banget. Ya pokoknya. Terus ada pemandangan ini, ada lake-nya, kinrin, lake namanya. Ya gitu deh. Seru banget. Jadi, dari presentasi aku ini, gimana pengen nggak sih tinggal di sini juga? Aku sih ngerasa seneng banget aku tinggal di sini. Sekarang mau tinggalin Bepu, aku sedih banget rasanya. kayak udah ngerasa Bepu itu kayak rumah dan bener-bener bikin calm. Tapi kayak mau nggak mau aku harus pergi gitu. Jadi, maybe you also gonna feel that way when you come here. Lastly, aku punya tips, sedikit aja tips about how to realize your dream of studying abroad. Pertama, harus punya motivasi. Karena motivasi itu yang mendorong kita untuk tetap maju. Dan juga kita harus punya courage untuk take the step, take the chance as I have mentioned before, like so many times. Harus mau untuk take steps. Dan kita juga harus punya flexibility. Karena nggak semua hal bisa berhasil dalam satu kali jalan gitu. Ada hal-hal yang kayak nggak bisa bikin kita stop tengah jalan dan sebagainya. Tapi kita harus punya fleksibel, harus fleksibel jadi punya punya jalan A, B, C, D gitu. Jadi kita bisa pilih jalan mana untuk menuju tujuan kita itu. Dan kalaupun gagal, jangan pernah berhenti mencoba. Karena kalau kita berhenti, ya kita nggak bakal bisa mencapai tujuan kita. Ya nggak sih? Terus jangan lupa berdoa. Karena berdoa itu penting banget. Aku ngerasa, apalagi detik-detik aku mau lulus, aku mau cari kerja, aku ngerasa doa. Itu sangat penting. Terus juga harus punya confidence. Kalau punya confidence, kita mau melakukan apapun, pasti bisa, aku yakin. Gitu deh. Jadi ini aja dari aku, kalau ada pertanyaan, bisa tanya habis ini, atau juga kalau mau tanya private, bisa lihat Facebook atau LinkedIn. Terima kasih. Terima kasih, Yva. Terima kasih sehariannya. Dan bahan bisa menjadi inspirasi juga buat atas ekolasi. hadir di siang ini. Silahkan mungkin setelah berakhirnya dari sesi dari Yva ini, mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh ke saya, boleh ke Kak Yva, mau bertanya, apapun bentuknya silahkan. Dan tadi sih di chat itu, bertanya sih bisa di-unnude mungkin ya Bu Ambi ya. Silahkan di-unnude boleh, atau kalau mau malu untuk ngomong, di chat juga boleh. kemudian tadi sih ada yang bertanya, berapa sih biaya hidup di Jepang itu? Jadi kalau kita bicara mengenai biaya hidup, Bepu itu kan tidak kota besar. Bepu itu kota kecil. Jadi mungkin nanti Kak Yva bisa kasih juga lah pembandingnya seperti apa. Jadi Bepu itu pasti biaya hidupnya tidak sebesar di Tokyo. Karena image Jepang selama ini kan mahal. Oh enggak lah, ke Jepang mahal. Tapi ternyata di Bepu itu biaya hidup itu tidak sebaal yang kita bayangkan. Kalau di Tokyo mungkin memang besar sih biaya hidup. Sama lah seperti kita di Indonesia, biaya hidup di Jakarta dengan biaya hidup dibandingkan wilayah lain kan enggak sama. Jadi Tokyo itu kota besar, otomatis juga mungkin lebih mahal biaya hidupnya. Tapi kalau di Bepu, karena kita kota kecil, sehingga biaya hidup juga enggak terlalu besar. Karena apa-apa yang murah di sana, untuk tempat tinggal yang murah, tapi sekali-kali ada-ada jangan bandingkan dengan Indonesia. Karena angkanya enggak akan ketemu kalau kita bandingkan sama Indonesia. Jadi kalau ada bandingkan dengan negara-negara lain, itu cukup reasonable. Kami memperkirakan setiap bulan itu ada-ada butuh lebih kurang dalam keuntiannya sekitar 10 juta per bulan. Dan itu pun pasti sangat akan bervariasi nanti tergantung dari apa ya, gaya hidup masing-masing. Kemudian nanti akan, biasanya tahun-tahun pertama sedikit boros sih, tapi tahun-tahun kedua itu bisa lebih murah biasanya, karena memang sudah biasa mengatur keuangannya seperti apa. Jadi untuk living cost tidak semahal yang kita bayangkan lah. Tapi jangan bandingkan dengan Indonesia. Tahun ini kita ada tiga orang dari Gonzaga yang melanjutkan KFU, tapi sayangnya karena masa pandemi ini mereka belum bisa berangkat ke sana. Sekarang mereka kuliah sih sudah mulai orientasi-orientasi gitu dan dilakukan secara online. Mungkin dalam waktu dekat kalau misalnya akses orang Indonesia sudah dibuka oleh komunitas Jepang, mereka akan berangkat segera. Seharusnya sih bulan ini mereka sudah ada di Jepang. Tapi karena pandemi ini yang mereka belum bisa berangkat. Mungkin Kak Iba bisa kasih tambahan untuk living cost berapa sih? Butuh lebih kurang satu bulannya. Iya, benar kata Ibu kayak 10 juta kira-kira sebulan. Kalau orang Indonesia biasanya tinggalnya itu share apartemen. Jadi kayak apartemen yang tiga kamar gitu misalnya itu bisa lebih murah sih sebenarnya dari itu. Tapi kalau aku tinggal sendiri, aku tuh untuk biaya apartemennya doang itu sekitar 6-7 juta deh kayaknya. 6-7 juta sekitar segitu untuk apartemennya dan plus listrik, gas, sama air itu sekitar 7 juta maybe. Terus sisanya 3 juta itu buat makan sehari-hari gitu deh. Terus kalau untuk transportasi kita tuh punya, kalau udah tinggal di bawah ya, udah tinggal di kota, itu tuh ada bus pass namanya. Jadi kita punya bus untuk 1 tahun ada periodnya itu. Kalau untuk all bepu, free bepu, bisa kemana aja, kapan aja, selama 1 tahun, itu sekitar 100 ribu yen per tahun. 100 ribu yen itu berapa juta ya? 12 juta maybe. Ya, sekitar segitu deh. Oke, baik. Terima kasih. Kak Iva, mungkin ada Miss Era deh. Pertanyaan yang lain silahkan. Yang saya sih belum ada pertanyaannya. Mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau di-anime boleh, mau di-chatbox juga silahkan. Baik, teman-teman, kelas 10, 11, 12, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dari orang tua siswa kelas 12. Silahkan. Mumpung masih ada Miss Era dan juga Kak Iva di sini. Jadi, bisa diskusi apapun berkaitan dengan APU. Silahkan, mau tanya apapun boleh. Pak Iva di sini. bagi ada yang sudah ditutup di kelas 12 saat ini, bisa mempersiapkan diri. Bulan depan kami sudah buka pendaftaran untuk belomang pertama. Saya akan berlangsung sampai tanggal 4 November. Itu belum apa. Jadi, kalau misalnya memang segera dua-dua, tulisannya cocok dan APU bisa dijadikan prioritas utama, mungkin bagi ada dia sudah menangkap lebih awal. silahkan atau pertemuan yang lain. Ibu, ada satu pertanyaan yang datang ke aku. Boleh, silahkan. Cara dapat beasiswanya tadi gitu ya, Kak. Oke. Mungkin secara umum dulu aja ya untuk proses pendaftarannya. Kalau Kak Iva nanti bisa menambah-nambahkan, silahkan. Jadi, secara umum untuk mendapatkan beasiswa di APU itu adalah jadi harus melantikan beberapa dokumen kami minta seperti tadi mengisi formulir secara online. Jadi, mengisi formulir secara online, kemudian di dalam formulir online itu ada ESAI, kemudian ada ada yang punya Tukul atau IELTS, lalu nilai sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 atau kalau misalnya ada adik mau daftar di pelombang pertama, itu raportnya biasanya cuma sampai kelas 11, jadi kelas 10 dan 11. Kemudian ada letter of recommendation, kemudian nanti akan ada ada setifikat-setifikat kalau ada yang mau melantikan boleh. Kemudian nanti juga akan ada online assessment lalu untuk jadi prosesnya seperti itu. Jadi, nilainya harus berapa misalnya. Pasti akan ada pertanyaan begitu. Kalau untuk nilai kita nggak bisa memastikan nilai harus 9, 10, atau 8. karena penilaian FIU itu bukan semata-mata hanya dari nilai sekolah. Jadi, sangat komprehensif. Penilaian FIU itu sangat menyeluruh. Jadi, silakan dipersiapkan dokumen semaksimal mungkin. Dan ini mungkin saran buat adik-adik yang saat ini duduk di kelas 10, jangan pernah beranggapan bahwa baru masuk sekolah sampai di aja lah. Nanti aja belajarnya serius-serius kelas 12 atau kelas 11. Jangan begitu. Karena kalau ada bisa lihat kecenderungannya sekarang itu adalah nilai yang dilihat untuk masuk ke universitas swasta terutama itu adalah nilai-nilai dari kelas 10 dan kelas 11. Karena pendaftaran mereka itu sudah dibuka dari awal-awal. Jadi, ada-ada baru baru aja duduk kelas 12 pendaftarannya sudah dibuka. Jadi, itu kan artinya mereka akan melihat nilai kelas 10 dan 11. Jadi, jangan beranggapan masih kelas 10 sampai sampai dulu. Justru kalau menurut saya nanti kelas 12 aja agak-agak santai di situ. Tapi, itu akan berarti ke-12an sampai santainya. Jadi, silakan dipersiapkan nilai sekolah. Dan bagi ada-ada yang aduh, gimana dong? Kemarin saya kelas 10 nilainya pas-pasan saya masih bisa apply ke ETI enggak sih? Selagi ada-ada berminat, silakan mendaftar aja karena kita di penilaian ETI bukan sama pemata-pemata hanya dari nilai sekolah, tapi juga kejadian-kejadian lain, esai, interview, itu nanti akan menjadi komponen penilaian juga. mungkin ada yang mau ditambahkan? Kira-kira esai harus nulis apa aja sih? Esai, esai menurut aku itu yang penting adalah harus original, kayak, it can be like simple thing, gitu, tapi enggak harus yang ribet-ribet banget juga enggak, karena mereka enggak expect untuk read something yang ribet, tapi mereka ingin tahu orang seperti apa sih kalian, punya passion apa sih, gitu, jadi write something that people can clearly know about you, I think, soalnya itu penting banget untuk mereka decide kayak kira-kira cocok enggak sih di kampus ini, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan di kampus ini, jadi bener-bener harus original dan harus nunjukin kalian itu siapa sih, it can be really like everyday topik, tapi make it about you, gitu sih, menurut aku tipsnya. Dan interview juga mungkin enggak perlu pusing ya, kaya-kaya, maksudnya, aduh gimana nih nanti interview-nya susah enggak sih, dia kaya-kaya waktu interview gimana? Aku pas interview kemarin tuh salahnya karena aku nervous. Padahal sampai aja ya. Terlalu nervous, terlalu pikir hal-hal yang aneh-aneh, padahal kayak, yaudah, stick to what you wrote, terus kayak, show them your passion, gitu. Tapi kayak, ya nervous sih, kayak itu normal sih, tapi just I wish I could have done it better. Oke, silahkan ada pertanyaan lain? Mengenai beasiswa, tadi sudah ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan, lalu apa lagi ya, yang kira-kira menjadi concern adik-adik untuk kuliah keluar negeri, gitu? Bu, ada satu pertanyaan. Boleh. Untuk beasiswa itu, untuk uang kuliah atau sudah termasuk living cost ya? Untuk beasiswa APU itu hanya untuk beasiswa kuliah saja. Dan beasiswanya juga beasiswanya bisa dapat pengurangan, gitu. Nah, adik-adik akan dapat pengurangannya berapa, apakah akan dapat pengurangan 100 persen atau dapat pengurangannya cuma 30 persen atau yang lainnya, itu tergantung dari kualitas dokumen dan wawancara itu tadi. makanya tadi saya ingin bawa siapkan dokumen semaksimal mungkin, siapkan diri untuk menghadapi interview. Jadi gini loh, APU itu memang mencari orang, APU itu bukan hanya mencari orang yang hanya pinter secara akademik, tapi kita juga mencari generasi-generasi muda yang tidak hanya secara akademik, tapi juga bisa nanti masuk ke dunia kerja lebih sukses di dunia kerja lah nanti. Jadi, kalau hanya akademik saja juga belum tentu kan, jadi harus dikombine antara akademik dan kegiatan 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 lain-lain. Ada tambahan, Pak Iva? Aku mau nambahin sedikit aja untuk biasiswa living cost. Itu bisa, aku nggak tahu sekarang kayak gimana sistemnya, tapi waktu aku masuk waktu itu, itu ada living cost buat orang internasional, itu untuk setengah tahun, itu dikasih living cost scholarship dari Jaso, jumlahnya berapa ya? Aku lupa. 48 ribu. 48 ribu, 48 ribu-yan itu dari Jaso, tapi di luar itu juga kita bisa apply, kayak tadi Bu Era udah liatin di slide ada scholarship buat living cost itu banyak. Kita bisa apply, ada di website-nya, apply, submit, kalau lulus kita dapat. Jadi bisa apply di sana juga waktu udah sekolah untuk di living cost. Silahkan ada pertanyaan lain. Sekali lagi, tadi saya ingatkan, tadi saya sudah share Google Form, jadi ada silahkan isi, lalu nanti kami akan keep update informasi mengenai FU, dan kalau mau datang ke kantor, mau tanya-tanya, ada nomor telepon, dan alamat email yang sudah saya share juga di kolom chatnya. Kemudian bagi yang berminat untuk brosur, saya mau dong brosur FU, karena ini selamaan online, online, online aja semua mungkin, jadi bagi yang nggak online, gitu misalnya, silahkan hubungin kami, nanti kami akan kirimkan ke alamat masing-masing. For free. Silahkan ada pertanyaan yang lain. Untuk kesempatan kerja di Jepang, ya, intinya ada memang planning dari awal, supaya kita juga bisa mempersiapkan diri dari awal, karena di FU itu kan nanti dapat mata pelajaran bahasa Jepang juga kan, dan ketika bekerja di Jepang, pasti salah satu tuntutannya bagi kita orang asli ini adalah kita bisa berbahasa Jepang sama sepertinya, gitu, jadi salah satu tantangannya adalah kita harus punya maklumat bahasa yang baik, sehingga adik-adik punya kesempatan yang lebih besar. Dan di FU itu kan, kalau yang dapat pelajaran bahasa Jepang di kelas itu kan cuma tahun pertama, jadi makanya ada atau tidak, kalau menurut saya ada atau tidak, rencana adik-adik untuk bekerja di Jepang setelah lulus lebih baik kasih Jepang dimaksimal tanah aja. Karena tahun ke-2, ke-3, ke-4 itu udah gak lagi-lagi pelajaran bahasa Jepang di kelas, jadi tergantung kita sehingga manfaat terlindungan untuk belajar bahasa Jepang atau teman-teman untuk belajar bahasa Jepang. Jadi sangat ada kesempatan, sangat ada chance buat kita untuk bisa mendapatkan tempat yang baik. Sejauh itu juga di-planning dari awal. Sama juga seperti exchange program, itu sebaiknya juga di-planning dari awal karena masing-masing universitas partner-nya itu nanti kan punya petentuan yang berbeda-beda. Jadi misalnya nih, oh nilainya harus sekian dari semester berapa misalnya, sehingga adik-adik udah bisa, oh saya udah ada dong, jadi dari awal itu kita udah planning, saya mau nanti exchange ke negara ini, ke universitas ini, apa ya requirement-nya, itu harus kita cari tahu dari awal supaya adik-adik bisa mempersiapkannya juga dari awal. Tapi tidak semua juga sih, ada yang, tidak semua juga yang melipuskan ambil untuk exchange gitu, jadi ada yang mau, saya nggak mau exchange, di Jepang adalah sama 4 tahun ini, gitu-gitu juga ada sih, jadi sekali lagi exchange itu optional. Ada-ada boleh ambil, boleh tidak. Pertanyaannya oleh, boleh di-chat atau boleh di, apa namanya, boleh di-unyut, kita punya waktu lebih kurang 8 menit lagi, silakan. Oke, baik, teman-teman, mungkin juga Bapak-Ibu orang tua, siswa, mungkin juga ada Bapak-Ibu guru, mumpung masih sekitar 7 menit lagi ini, waktu kita, silakan kalau ada yang ingin bertanya, atau jangan lupa ini, kontak person-nya di foto, teman-teman, kalau misalkan biasanya tuh teman-teman belum kepikiran, Bu, Miss, Miss Era, kadang tuh masih bingung apa ya yang beritanya. Betul, jadi gini, kalau kelas 10 masih bingung-bingung, nggak apa-apa sih, karena baru aja masuk sekolah, gitu ya. Kelas 11 sih mungkin harusnya udah sedikit dapat jamanan, oh nanti saya mau kuliahnya kesana deh, gitu. Dan kelas 12 ini sebenarnya, idealnya adalah udah di tahap memutuskan nih, karena kan ada yang bisa lihat sekarang, walaupun mungkin nggak seheboh masa-semasa pandemi, sebelum pandemi, gitu, sekarang mungkin agak slow, jadi memang kita yang diperlukan untuk lebih aktif, karena apa-apa sekarang dilakukan secara online. Jadi kalau ada yang berhasil mungkin udah saatnya harus gerak cepat nih, harus memutuskan kira-kira maunya kemana. Kalau nggak nanti ketinggalan kereta, kecuali memang adik-adik targetnya adalah negeri yang mungkin peteftarannya baru akan dibuka nanti-nanti, saya yakin pasti ada di antara yang juga pilihan utamanya mungkin bukan lebih, ada juga yang seperti itu. Silahkan nanti dipersiapkan lah, dipersiapkan lebih awal supaya kita tidak terkenal. Silahkan Bapak-Ibu juga kalau ada yang mau bertanya boleh, silahkan. Jadi udah berapa tahun belakangan ini kita juga dari yang situ ada satu, 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 mudah-mudahan kita akan melanjut terus dan bisa menikmati kata-kata klasnya yang sudah ada di IPU. Dan mudah-mudahan tahun ini bertambah ya Bu, cuma yang bergabung di IPU. Ya, tahun lalu itu dua, ya biasanya satu-satu-satu. Tahun ini sih ada tiga yang masuk September ini, ya semoga tahun depan akan bertambah-bertambah. Jadi, intinya ada ada yang gak perlu khawatir dengan bahasa, gak perlu khawatir dengan biaya, lingkungan juga, gak perlu khawatir karena memang kita tidak di kota besar yang akhirnya ada-ada yang bisa nyaman, concern untuk belajar, bisa fokus untuk belajar. Ada pertanyaan yang lain? Iva bisa sharing sedikit, Kak, dulu gimana sih pengalamannya kayak Iva belajar bahasa Jepang sama di sana? Oke, Bu. Bahasa Jepang itu benar-benar menurut aku tuh bahasa yang susah untuk belajar sebenarnya. Tapi di IPU, aku sebelum ke IPU itu udah belajar bahasa Jepang, jadi di SMA dulu ada pelajaran bahasa Jepang, tapi cuma seminggu sekali selama tiga tahun aku ambil. Terus juga setelah itu sebelum aku ke IPU, tiga bulan aku private bahasa Jepang. Tapi begitu aku ke IPU, kan ada placement testnya gitu. Waktu placement test, aku tetap mulai dari foundation satu yang level paling dasar. Jadi, kayak apa yang aku pelajari itu sebenarnya kayak entahlah. Terus, di IPU itu kan ada wajib, yang wajib pelajarannya itu ada empat kelas, foundation satu, dua, tiga, sama intermediate. Ini semua dipelajari di tahun pertama. Jadi, semester pertama itu kita punya tiga kelas bahasa Jepang. Foundation satu, dua, tiga. Jadi, karena satu kelas itu empat kredit, jadi totalnya dua belas kredit. Jadi, kelasnya itu kira-kira kalau dipakai jam, mungkin hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ada tiga kelas masing-masing itu bahasa Jepang semua. Jadi, benar-benar semester pertama itu bahasa Jepang aja. Plus, ada dua kelas workshop, kayak writing, buat writing, academic writing, sama satu lagi buat multicultural cooperation kelas gitu. Jadi, benar-benar semester pertama itu belajar bahasa Jepang full. Terus, kalau nanti pas semester dua itu cuma ada tinggal satu kelas, intermediate aja. Tapi levelnya memang jauh lebih susah sih. Jadi, tapi kita bisa ambil kelas-kelas lain di semester dua. Terus, kalau untuk pembelajarannya sih, awal-awal, waktu masih foundation satu, waktu semester satu itu masih pakai bahasa Inggris sedikit-dikit. Tapi begitu foundation dua, itu diajarinnya udah full Japanese. Jadi, diajarin bahasa Jepang dalam bahasa Jepang gitu. Tapi memang bahasa Jepang yang sangat gampang dan mudah dimengerti. Karena teacher di sana juga memang udah berpengalaman untuk ngajarin bahasa Jepang ke foreigner yang sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Tapi, lama-lama ya semakin advance, kayak aku ngambil sampai carrier Japanese kan. Jadi, ada intermediate, pre-advanced, advanced, terus carrier Japanese. Itu, kalau udah di atas foundation, itu bener-bener udah full dalam bahasa Jepang pembelajarannya. Terus, apa sih yang dipelajari di kelas-kelas itu? Itu, semuanya sih, listening, speaking, writing, sama reading. Jadi, kita belajar kanjinya, terus ada tes. Kayak, kalau first semester itu biasanya ada hampir tiap hari ada tes. Jadi, either listening test atau kanji test atau grammar test, kayak tiap hari ada tes. Tapi, gara-gara aku belajar kayak gitu, kayak di-push banget untuk belajar, itu bener-bener kerasa improve-nya cepat banget sih. Jadi, kira-kira kayak gitu, Bu, untuk pembelajaran bahasa Jepang. Oke, terima kasih Kak Iva. Nah, ini ya teman-teman, nanti kalau misalkan pengen dengar sharing-sharing lebih banyak lagi dari Kak Iva, mungkin langsung menghubungi ke Facebook tadi ya Kak Iva ya. Atau mungkin nanti bisa di, apa, dikasih di kolom chat. Jadi, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang belum sempat nyatot atau foto, ya nanti biar bisa coba dicatot. Begitu, teman-teman, mungkin Bapak Ibu, kalau memang belum ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke kontak person di, di tadi ya, Miss Era sudah. Kalau misalnya tidak, kalau sekarang belum kepikiran mau tanya-tanya apa, gitu, silakan nanti dihubungkan ke alamat yang sudah di-share. Jadi, bisa telepon, bisa email, gitu. Dan kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin presentasinya kami tutupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan, sudah mendengarkan presentasi ini lebih kurang selama satu jam setengah. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan sharing dari Kak Iva juga bisa dijadikan inspirasi buat kita dan ITU bisa dijadikan alternatif bagi ada-ada yang ingin melanjutkan punya ke Jepang. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Kak Iva untuk sharingnya, Bapak Ibu Buru. terima kasih atas waktunya dan mungkin saya sudah dengan selamat siang. Baik, terima kasih Miss Era, Kak Iva, saya mewakili sekolah SMA Kolosegon Saga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktunya, untuk kesediaannya bergabung dengan kami di sini. Semoga harapannya ya nanti banyak yang akhirnya bergabung dengan APU ini. Oke, bertambah jumlahnya dari yang sebelumnya. Dan semoga nanti di Edu Fair selanjutnya di tahun-tahun depan kita masih bisa berjumpa lagi. Begitu ya, Miss Era, Kak Iva. Baik untuk Bapak Ibu Wali Murid dan juga Bapak Ibu Guru teman-teman kelas 10 sampai kelas 15. Terima kasih juga untuk kesediaannya sudah bersedia stay sampai setengah tiga. Ya, mungkin sudah cukup lelah dan harus istirahat. Gak apa-apa, silakan keluar dari ruangan ini, silakan istirahat dan semuanya semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Terima kasih, Miss Era, Kak Iva juga kalau ingin meninggalkan ruangan sumber. terima kasih. Terima kasih, Kak Iva, terima kasih. Pak Iva. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih ya. Bapak Ibu Guru juga mungkin yang ada saya ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Antonikinan. Oke, terima kasih, teman-teman. terima kasih, terima kasih, teman-teman. Ya, boleh, silakan meninggalkan Zoom juga gak apa-apa. Oke, terima kasih, Ibu Isus Setia Ningtias. terima kasih, terima kasih, Ibu Ratna Hendrarsi, kemudian Bapak Haris Santanu, terima kasih. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. selamat menikmati, terima kasih. Terima kasih.